Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat bagi yang mau membeli new Honda RS facelift tahun 2020 Kebetulan ini warna kuning ready di dealer Honda Arista Banda Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mau pesan untuk wilayah Aceh khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar Nanti nomor HP saya sematkan di video di bawah ini Mari tonton video ini sampai habis Hari ini kita akan review new Honda RS CVT facelift tahun 2020 Ini kebetulan ada warna kuning atau bahasa kami warna Carnival Yellow Yang jarang ada di dealer Honda Arista Banda Aceh Dan di Honda Arista Banda Aceh ini kebetulan ready Kalau bapak ibu mau tampil beda untuk warna Nah inilah pilihan yang tepat saat ini karena unitnya ready Ini untuk harga Aceh yaitu Rp316.500.000 Dan harga belum termasuk diskon Jadi sebelum beli ada baiknya tonton video ini sampai habis Untuk lihat tampilan depan dari headlamp grill Itu headlamp sudah full LED Yang lampu sen masih bohlam Selanjutnya ini lampu senja yang juga LED Chrome yang lumayan besar cuma di atas yang di bawah ini piano black dengan emblem RS Lambang H di tengah-tengah dengan list warna silver dari ujung kiri ke ujung kanan Dan ini ada jaring laba-laba Selanjutnya fog lamp juga masih halogen Di bawah ini Ini ada carbon black Jadi kesannya lebih unik Kita coba masuk ke ruang mesin Ruang mesin tertata rapi Ini mesinnya Rp1.500.000.000 4 selinder dengan 16 katup Tenaga yaitu Rp120.000.000 Torsi Rp145.000.000 Ini tenaga sama dengan Honda HR-P yang Rp1.500.000 Di sana itu modul ABS Minyak rem Dan ini pengisian wiper Selanjutnya ini sebelah kanan ada sekre CPU dan baterai kering Untuk cup ini tidak dicat sewarna bodi Tapi sudah dilengkapi dengan peredam Kita ambil gambar di sampingnya Pilihan di samping Bisa lihat Di sini ada garis Garis 3 garis Sama persis yang Honda HF-P Dan kalau kita lihat di sini Ini velgnya Two tone police Dua warna Dengan Bannya itu Brickstone Turanja Ukuran ban 185 x 55 Ring 16 Depan rim cakram Dan di belakang masih Tromol Selanjutnya ini kaca sepion Dilapisin dengan Piano black LED Sand turning signal Dan item door Ini elektrik Retract Handle pintu sewarna bodi Disematkan kunci pintar Dan di belakang juga Seperti itu Sama Handle pintunya Dan di belakang Kalau kita lihat ban belakang itu Masih Tromol Dari atas sampai ke bawah Di bawah ini ada Diffuser Tapi tidak ada Dua mata kucing Dan tidak ada sensor parkir Dan kamera Kombinasi lampnya Sudah LED Tapi lampu sainnya itu Masih Bohlam Dengan emblem jazz Lambang H Di tengah-tengah Dan emblem RS I-VTEC Ini Kromenya Lumayan besar Dari Ujung kanan Ke ujung kiri Disini sudah dilengkapi Defogger Wiper belakang Spoiler Dan LED Heightmonstock lamp Dan antena Masih modern Shore pole Ini bukanya Model trunk Tinggal kita sentuh Secara otomatis buka Dan bagasi dalamnya Bisa dilihat Itu sangat Sangat lapang Untuk kelas Hatchback Untuk kompetitornya Ini paling Lapang Dan ini Untuk kursi Ini pelipatannya Rata Atau Flat floor Jadi Kalau ditempatkan barang Muat barang Lebih banyak Kalau kita bawa Barang banyak Dan Disini Bagasi Belakangnya Ada Tempat Ban serap Dan Pelengkapan Toolkit Jadi Penempatan Toolkitnya Lebih rapi Dan Dan Mungkin Tidak harus cowok Yang Ganti ban Cewek pun bisa Karena Lebih mudah Untuk ganti Bannya Karena posisi Di belakang Kita ambil gambar Di posisi Baris kedua Di samping Kanan Kita buka Pintunya Dan Ditrim ini Bahannya ini Masih Hard Plastik Tapi Bahannya Sudah Bagus Selanjutnya Ini ada Fabrik Di sampingnya Sandaran Tangan Juga Masih Hard Plastik Dan Ini penempatan Barang Disini Sudah Elektrik Cup Holder Dan Sudah Dilengkapin Speaker Masuk Kedalam Di depannya Ini ada Seat Back Pocket Dan Disini Masih Polo Tidak Ada Apa Apa Dan Untuk Langit Langitnya Ini Sudah Full Black Dengan Lampu Bacanya Itu Masih Bohlam Dan Sini Ada Hand Grip Modal Track Kiri Dan Kanan Dan Kanannya Itu Ada Hub Jadi Lengkap Untuk Kursi Ini Bahannya Masih Fabric Jadi Perlu Lapisan Kulit Kalau Bapak Ibu Setelah Membeli Ini Harus Perlu Dilapisin Menjauh Kulit Supaya Nanti Kalau Ada Tertimpa Air Tidak Langsung Kedalam Karena Ini Susah Kering Dan Di Belakang Ini Ada Seat Sandaran Kepala Kepala Itu Dua Titik Bisa Head Adjuster Selanjutnya Untuk Sandaran Ini Bisa Kita Setel Posisi Normal Atau Posisi Kita Agak Tidur Jadi Posisi Perjalanan Jamu Jauh Di Saat Untuk Cari Posisi Nyaman Selanjutnya Ini Safety Safety Belnya Itu Ada Tiga Titik Satu Dua Dan Tiga Dan Di Belakang Ini Ada Gantungan Untuk Bayunan Bayi Coba Kita Masuk Baris Ke Utamanya Untuk Handle Pintu Ini Sudah Disematkan Kunci Pintar Tos Mati Fitur Kamananya Itu Security System Immobilizer Dan Ini Ada Kunci Manual Jadi Kunci Itu Kan Tidak Tampak Jadi Di Saat Baterai Bisa Dibuka Kuncinya Dan Di Saat Habis Baterai Bisa Kita Buka Secara Manual Kita Lihat Trim Sama Persis Di Baris Kedua Tadi Bahannya Hard Plastic Dia Ada List Warna Grey Dan Disampingnya Ini Sudah Fabric Handle Warna Grey Selanjutnya Ini Penempatan Barang Hanya Depan Sudah Auto Window Lock Auto Door Lock Dan Electric Retract Ini Pengaturan Kaca Kiri Dan Kanan Selanjutnya Ada Cup Holder Door Pocket Speaker Disini Masih Kosong Tidak Ada Twitter Twitter Itu Ada Di Depan Untuk Tempat Duduk Itu Lengkap Bisa Reclining Sandaran Ke Belakang Head Register Naik Ke Atas Dan Sliding Untuk Depan Atau Belakang Jadi Posisinya Bisa Nyesuaikan Kita Masuk Kedalam Di Setir Ini Bahannya Sudah Subtuff Ada Swift Tearing Cruise Control Dan Pedal Shift Untuk Menurunkan Transmisi Dan Pedal Shift Untuk Menaikkan Transmisi Dan Di Bawah Ini Ada Airbag Airbag Itu Kanan Kiri Selanjutnya Untuk Setir Itu Bisa Tail Dan Telescope Steering Jadi Lengkap Untuk Pengunci Dan Untuk Tampilan Sepedo Ada 3 3 Meter Cluster Depan Ini Ada RPM MID Dan RPM Dan Ini Kecepatan Di tengahnya Itu Kecepatan Selanjutnya Ini Pengaturan MID Ini Pengaturan Wiper Dan Pengaturan Headlamp Nah Selanjutnya Ini Aras Semburan AC Yang Bisa Dibuka Tutup Untuk Audio Sudah Rata Tidak Floating Seperti Dulu Dan Ini Lampu Hajat Selanjutnya AC Sudah Layar Sentuh Dan Ini Sudah Engine Start Untuk Cara Menghidupkan Mobilnya Nah Sini Ada Penempatan Barang Dua Buah Cup Holder Power Outlet Yang 12V Transmisi Yang Sudah Dilapisin Dengan Kulit Dan Jahitan Warna Krim Posisi Transmisi Selanjutnya Rim Tangan Model Hidrolik Penempatan Barang Dan Ini Sandaran Tangan Ini Tidak Bisa Kita Geser Hanya Bisa Buka Tutup Saja Dan Disini Ada Penempatan Barang Ini Sama Joknya Masih Fabric Headrest Head Adjustable Kiri Dan Kanan Selanjutnya Safety Head Hand Grip Model Retract Hanya Sebelah Kiri Saja Sebelah Kanan Tidak Dilengkapin Disini Ada Sun Fisor Sudah Dilengkapin Vanity Mirror Kiri Dan Kanan Lengkap Vanity Mirror Dan Lampu Bacanya Masih Mohlam Ini Kaca Bantunya Sudah Dainy View Model Manual Block Tidak Soft Opening Ini Bahannya Sudah Soft Tough Lumayan Enak Dengan Lisk Warna Silver Agak Gelap Is Orang Orang Buka Tutup Dust Dashboard Hard Plastic Twitter Ujung Kiri Dan Kanan Jadi Sekian Review Interior New Honda Jazz Tahun 2020 dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis semoga bermanfaat bagi yang mau membeli new Honda RS facelift tahun 2020 kebetulan ini warna kuning ready di dealer Honda Arista Banda Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton